Intro Hai sahabat jumpa kembali bersama saya yaitu di acara kesayangan sahabat semua Simple Rudy TV Nah kali ini saya akan memasak yaitu sambal goreng french fries ati ampela Kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita Langsung aja kita memasak bahannya semua sudah siap ya Saya menggunakan yaitu 8 buah bawang merah 4 siung bawang putih dan 1 buah tomat Jadi kita bisa membuat sambal goreng dari desaku bumbu balado juga ya sahabat ya Cuma nanti saya akan berikan gulanya lebih banyak Jadi ciri khas dari sambal goreng harus sedikit ada rasa manisnya yang agak keluar ya Nah sahabat sekarang saya akan larutkan yaitu desaku bumbu balado Nah kita masukkan ke dalam gelas 1 saset desaku bumbu balado ya Seperti ini Semuanya masuk ya sahabat ya Kemudian kita ambil air Ini 1 gelas ini 250 ml atau setara dengan 1 gelas blimbing ini ya sahabat ya Oke Kemudian saya akan haluskan yaitu bawang merah 8 buah Kita masukkan ke dalam blender seperti ini 4 siung bawang putih 4 siung bawang putih Dan 1 buah tomat ya Oke Nah sahabat ini sudah halus semua ya Kita matikan Kemudian saya masukkan minyak goreng ya Ini sebanyak 6 sendok makan ya Nah kita nyalakan apinya dengan api sedang ya Sekarang saya akan tumis yang terlebih dahulu adalah bumbu yang sudah kita haluskan ya sahabat ya Nah ini kita aduk rata dulu ya Sampai betul-betul bumbunya harum dan matang ya Nah ini bumbunya sudah mulai harum ya Ini saatnya kita masukkan Yaitu desaku bumbu balado yang sudah dilarutkan dengan air ya 250 ml atau setara dengan 1 gelas Kita aduk rata dulu seperti ini Nah ini sudah larut dan mengembang ya Seperti cabai yang baru diulek ya Ini dari desaku bumbu balado Kita akan berubah menjadi sambal goreng Kita memberikan garam dan gulanya sedikit berbeda dengan yang ada di kemasan balado ya Nah di kemasan balado itu garamnya setengah sendok teh dan gulanya 1 sendok makan Tapi karena saya mau bikin sambal goreng Jadi garamnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 2 sendok makan Nah ini akan saya masukkan sekarang 1 sendok teh garam Dan 2 sendok makan gula pasir ya 1 2 ya Ini kita aduk rata Nanti warnanya langsung cantik ya Nah ini akan saya masukkan dulu ampelannya Jumlah airnya masih cukup ada untuk menyerapkan ke dalam ampelannya ya Seperti ini Sedikit lagi ya Kemudian saya akan tambahkan lagi atinya Oke Sama-sama 5 buah yang sudah direbus ya Nah ini untuk penyerapan Oke Sampai semuanya terlumur Kita diamkan sebentar Biar bumbunya sedikit menyusut lagi Baru kita masukkan french friesnya Oke Ini sudah cukup bagus menyerapnya Saya masukkan french fries 500 gram yang sudah digoreng seperti ini ya Kita aduk rata Sampai tersalut dengan bumbunya semua Nah semuanya sudah terlumur dan tersalut seperti ini Ini kita matikan Baru kita hidangkan ya Ini sambal goreng Dari bumbu balado ya Terus menggunakan french fries Jadi bahannya mudah dicari Kentangnya sudah dipotong-potong Kita tinggal menggoreng saja Jadi lebih praktis Oke Sahabat ini sudah selesai Pembuatan sambal gorengnya Begitu mudah Begitu cepat Tapi dengan hasil yang sangat enak Simper Rudy Masak apapun Jadi gampang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!